Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya, Sarif Taylor Di kesempatan kali ini, kita akan membahas, masih membahas ya, masih membahas tentang mesin operas kecil ya Mesin operas kecil, kalau episode kemarin kita, cara membersihkan ya, cara membersihkan lemak-lemak oil, ya sisa-sisa oil yang menempel Nah, kali ini kita akan mencoba membahas untuk menyetel ya, menyetel benang antara ketiga benang itu Nah, disana kan ada tiga benang ya, untuk operas kecil kan benangnya tiga Kita akan menyingkronkan ketiga benang ini, biar ketika dipakai benang ini benar-benar sesuai dengan yang apa kita harapkan Nah, sebelumnya teman-teman, saya ingatkan lagi, untuk tetap mendukung channel ini ya Untuk tetap mendukung channel ini dengan cara like ya, like, share, dan komen Nah, di dalam komen silahkan Anda pertanyakan tentang masalah-masalah yang ada pada mesin tambahan Baik mesin hitam, mesin jahit, ataupun mesin operas, silahkan dipertanyakan Insya Allah, kalau saya ada waktu, nanti saya kabulkan Nah, bagi yang belum subscribe, saya juga mohon untuk mendukung channel ini ya, dengan cara mensubscribe Dan jangan lupa juga, nyalakan tombol lonceng di sebelahnya Agar, jika ada tutorial-tutorial baru dari saya, sampean-sampean lah yang pertama kali mendapat pemberitahuhannya Nah, lanjut ya, kita lanjut selesai ke tutorialnya Di sini, kita akan membahas tentang cara merubah mesin ini ya, mesin operas ini Kita ubah bisa menjadi mesin neci ya, mesin neci Jadi, untuk menjahit tinggiran buat jilba, buat, ya, tokonya yang jenis neci ya Nah, itu yang pertama Nah, itu yang kedua ya, yang pertama kita akan mencoba mengetel ini dulu Kita setel semuanya biar sinkron Pastikan semua sinkron, pastikan semua bisa untuk obas kita ini benar-benar stabil Benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan Nah, setelah itu baru kita ubah menjadi mesin untuk neci ya Mesin untuk neci Nah, makanya, tonton terus video ini sampai selesai Baik, sebelum kita setel ya Kita lanjut di cara menyetel Kita kenali dulu tempat-tempat untuk menyetel Di antara ketiga benang ini Karena setiap benang itu mempunyai tempat setelan sendiri-sendiri Nah, ini yang benang yang atas ini Setelan yang atas ini ya Yang benang yang menuju ke jarum Benang yang menuju ke jarum Ini biasanya dikasih benang-benang biasa Maksudnya benang yang buat menjahit ya Karena fungsinya dia hanya untuk menyatukan atau mengikat antara benang samping dan benang bawah Nah, ada pun yang saya masuk benang samping adalah yang ini ya Yang ini Yang dari sini ke bawah ini Ini adalah benang samping Nah, sedangkan benang bawah itu ada di dalam sana Tuh ya setelannya di sana Nah, cara menyetelnya Sekarang kita langsung saja ya ke cara menyetelnya Nah, benang yang dari samping Yang ini ya Kalau saya bilang dari samping yang ini Nah, ini kita ambil dulu Kita pegang dulu Ini semua dibikin netral aja dulu ya Artinya dibikin netral Semua disamakan dulu Setelannya Nah, pastikan ditarik ini Rasanya bisa ya Maksudnya bisa ditarik Atau ringan ya Ringan Dia nggak ada kendala Nggak ada Nggak terasa berat Cuman ya bisa gitu ya Bisa ditarik gitu ya Nah, ini untuk yang samping Demikian dengan yang bawah Yang bawah pun demikian ya Kita bikin Kita masukkan dulu Nah, sepatu kita angkat Pastikan sepatu ini posisinya keangkat Nah, terus kita tarik Nah, kita samakan Beban tarikan ini Kita samakan dengan samping Nah, ketika samping Nah, ketika dua-duanya ini kita pegang Kita tarik Nah, ini bebannya sama Ya, bebannya sama Jadi, tidak terasa ada yang mengganggu Atau tidak terasa berat ya Jadi, bebannya sama Nah, gitu ya Nah, jika sudah kayak gini Terus yang atas Yang atas pun kita bikin sama Kita bikin sama Kita bikin Kita bikin agak kencang dikit ya Kita bikin agak kencang dikit Nah, setelah posisi sudah Apa ya Sudah kita rasakan sama Semua serimbang Stabil ya Baru kita mulai cara Kita mulai di Mencobanya untuk dikain Nah, dikain ini nanti Kita pelan-pelan kita setel Mana yang kurang pas Nah, kita paskan Itu ya Kita lanjut ke cara Mencobanya Kita coba dikain ya Kita langsung coba dikain Selesa saya kasih kain putih Biar terlihat ya Nah Nah, ini hasilnya kayak gini Ini sudah singkron ya Atas sama bawah Sudah singkron Yang bawah kayak gini Nah, yang atas kayak gini Nah, ini caranya itu tadi ya Cara nyetelnya langsung aja Kita samakan aja Jadi Apa namanya Ketika ditarik Itu ringannya sama Antara samping Yang ini ya Sama yang belakang Sama yang belakang ini Sama Jadi seiring gitu Sama ya Nanti hasilnya akan bagus Kayak gini Nah, untuk yang atas ini Yang atas ini kita sesuaikan aja Yang penting Jika dia tidak terlihat disini Dia tidak terlihat Naik ke atas Dilihat dari bawah pun Dia tidak naik Itu berarti sudah pas yang ini Nah, gitu ya Nah, sekarang solusinya Andaikan ya Andaikan yang Atas ini ya Andaikan yang atas ini Kok tidak bagus Atau yang atas ini Kelihatan tertarik ke bawah Itu ya Tertarik ke bawah Berarti yang bawah kekencengan Itu dikendori sedikit ya Dikendorkan sedikit Nah Apabila sebaliknya Yang bawah Benang yang bawah ini Kok ketarik ke atas Jadi bentuknya Tidak Jelek Nah, itu berarti Yang bawah kekendoran Atau di Terlalu kendor Maka dikencengin Dikencengin sedikit ya Nah, usahakan Hasil pertemuan Dari benang itu Ada di pinggir gini ya Apa namanya Nah, disini ya Di ujung kain ini ya Jadi yang bawah Yang atas Dia berhenti disini Dan yang bawah Dia pun berhenti disini Jadi Nam-namanya ada di pinggir sini Nah, ini Ini Apa namanya Cara Setel Benang obras yang benar Nah, terus Untuk jarak Ya, kalau jarak Nah, jaraknya ini bebas Mau dibikin Dempet bisa Mau bikin diagak jarang bisa Nah, ini Cara nyetelnya ada di bawah sini ya Ada di belakang Belakang bawah Nah, disitu ada setelan Yang menuju ke Mesin depan sini ya Ada Arah ke sana Nah, disitu kan ada Disitu ada baut Kita kendorin Nah, kalau kita mau Bikin Jaraknya itu terlalu Dempet Nah, itu Di bautnya diputer Terus dikebawahin Terus dikencengin lagi Ya Itu kalau kita mau bikin Jaraknya agak rapat Kalau jaraknya mau bikin Kita agak longgar Nah, itu dikencengin Terus dinaikkan ke atas Ya, dinaikkan ke atas Nah, nanti itu jaraknya bisa Apa namanya Bisa agak jarang Nah, itu solusinya ya Kalau kita mau Membikin jarak Hasil obrasannya Nah, untuk solusi bagi Apa namanya Benang yang suka putus Benang manapun yang suka putus Itu cuma di masalah setelan ya Yang pertama Yang pertama tentunya Coba kita ganti Cek jarum Barangkali kita salah Kebalik ya Masang jarum Nah, masang jarum yang benar Itu untuk Di daerah jarum ya Di daerah jarum sendiri Kan ada Ini Ada apa namanya Nah, di daerah depan ini Ada Ada sejenis Apa ya Seperti Ini ya Dekok ya Kalau orang Jawa bilang Itu dekok ya Atau Seperti ada Kayak Kayak lubang Tapi gak tembus gitu ya Intinya gitu ajalah Susah memjelasinya ya Nah, itu Yang benar itu Posisinya ada di depan Nah, jadi yang ini Ini kan ada Ada sejenis Kayak Leggoan ya Atau ada Seperti bolong Tapi tidak tembus Nah, ini ditaruh di depan Gini ya Kalau mesin jahit kan Dia di samping Nah, tapi kalau mesin obras Dia di depan Nah, gitu ya Coba kalau mesinnya sering putus-putus Coba yang pertama Langkah pertama Jarumnya diganti dulu Yang pertama Terus yang kedua Setelan untuk jarum ini Dibikin kendor Jangan terlalu kencang Dia dibikin kendor sedikit Setidaknya ditarik gini Ketika ditarik gini Dia terasa ringan Nah Jika Setelah ditarik gini Dia terasa ringan Terus untuk Mengobras dia Enggak Apa namanya Bisa Tapi hasilnya jelek Maka Untuk yang Samping sini Dan samping sini Juga mengikuti Benang ini ya Jadi kalau disini Dibikin kendor Terus dia Untuk ngobras Enggak putus-putus Tapi hasilnya Hasilnya Nanti disininya Di jahitan yang tengah ini Dia jelek Seperti dia Ikut ke atas Atau ke bawah Itu ya Nah maka Kita Kelola yang Ini ya Setelan yang samping Ini dan yang Dalam Nah ini kita kendori Dikit Yang sini kita Kendori sedikit Hingga jadinya Singkron Kita ya Nah ini untuk Cara kita Membuat Menyetel Of grass Nah sekarang Kita lanjut Untuk Cara Mesin ini Kita rubah Menjadi Cara Menyetel Bikin Kita Obras ini Kita rubah Menjadi Mesin naci Andai kata Kita ingin Naci Nah caranya Cukup mudah Caranya cukup mudah Kalau kita Mau Bikin Mesin ini Menjadi Mesin naci Nah langkah yang pertama Kita angkat Sepatunya Sepatunya Kita angkat Sepatunya Kita lepas Sepatunya kita lepas Nah cara Ngelepas Sepatu ini Di dalam ini Kan ada Baut kecil Kita gunakan Kunci Kunci Yang untuk Ngelepas Jarum Ini Untuk Ngelepas Jarum Ganti Jarum Nah ini Di dalam Ini Di dalam Apa namanya Di dalam Ini kan terlihat Ini ada Apa namanya Ada baut Nah ini Kita Kita Lepas aja Kita kendori dulu Ya Kita kendorkan Nah terus Kita tarik Sepatunya ya Sepatunya kita lepas Nah Ini ya Sepatunya lepas Nah ini disini ada baut kan Ini ada baut Nah baut ini kita Kita kendori Kita lepas ini Untuk yang Ada lancipnya ini ya Nah ini kita lepas aja Nah bautnya kita ambil Sudah lepas Bautnya Nah terus ini kita Kita lepas Ini ya Nah ini ya Yang lancip ini kita lepas Nah gitu ya Jadi hilang Ini lancipnya ini Nah gitu caranya ya Nah setelah ini Kita lepas Terus ini kita pasang lagi Kita kembalikan Tapi kita harus Kita paskan ya Cara mengembalikannya Sebelum kita Sebelum kita Kencangkan Baunya Kita tes Jarum ini Nyangkut Nggak di sepatu ya Nah kira-kira ada jarak Satu mili ya Dari Dari sepatu ini Ketika Ketika Jarum kita turunkan Itu kira-kira jaraknya Satu mili dari Sepatu ya Sehingga Jarum ini Tidak Tidak Mengenai sepatu Atau tidak Nyangkut di sepatu Mesin obas ini Nah setelah itu Kita kencengin Setelah ini Kita kencangkan Kita bikin Kencang ya Pelan-pelan Karena Sangat kecil ya Baunya ya Dan pastikan Ini kencang Nah Setelah kencang ya Langkah selanjutnya Untuk benang Untuk setelan benang Yang ini ya Yang samping Kita kencengin dikit ya Kita kencengin Nah terus yang bawah Nah yang bawah ini pun Kita kencengin Kita bikin kencang aja Nah Tapi ya jangan Kenceng-kenceng Jangan terlalu kencang Biar tidak putus Intinya dari setelan biasa Agak kita Bedakan gitu ya Nah setelah selesai Baru buat kita Buat neci ya Ini Sama cara Sama cara Menjalankannya pun sama Seperti kita ngobras Nah Gitu Nah jadinya kan gini Seperti neci deh Tuh Seperti neci Nah kita ulangi Jika terlalu kenceng Kita kendurin dikit Kita kendurin dikit Pokoknya kita otak atik Biar hasilnya Bener-bener bagus Nah Nah gitu ya Tuh Hasilnya bagus Nah jangan lupa ya Kalau kainnya tipis Atau kita neci Ini yang depan ini Sambil kita tarik dikit ya Untuk yang posisi yang depan ini Sambil kita tarik dikit Biar Biar tidak mengkerut Nah Nah itu kan ya Jadinya Neci ya Beda sama yang obrasan tadi Nah ini kalau obrasan kan lebar Nah dia kalau neci kan ya kecil ya Sesuai dengan necinya ya Tuh Nah kalau ingin Bagus Bagus lagi ya Nah ini untuk setelan yang belakang ini Kita agak bikin Bikin dempet ya Biar hasilnya disini Biar rapat Itu caranya ya Cukup gampang kok caranya Kalau mau merubah Berjadinya Cukup lepas sepatunya aja Yang dilepas yang ini loh Yang lansip ini loh Nah ini yang kita Yang kita lepas ini Ini kita lepas Dia udah jadi Mesin neci ya Hasilnya pun bagus Ya Hasilnya pun bagus Tuh ya Cuman kalau ini mungkin agak Agak jarang Ya di Apa namanya Di depetin dikit Jalan Jalan mesinnya Dengan cara Yang di belakang ini tadi ya Ini di belakang ada ketelannya Kita kendorin Terus kita Kebawahkan Terus kita kencengin Dikit aja kebawahnya Nah gitu pun ya Nah solusi Solusi untuk Sekalian ya ini Untuk kain yang tipis Nah ini kain satin ya Ini kain satin Nah gimana sih Ketika kita ngobras Kain satin itu Supaya kainnya Tidak mengkeruh Kan kebanyakan Kalau kita menjahit Kain satin Atau kain Pak Asahi Atau hero Itu kan Yang tadinya Mesti itu bagus Ketika untuk Ngobras Kain yang tipis itu Jadi Berkerut Nah gimana caranya Caranya pun cukup mudah Cukup kita Tarik ya Seperti tadi ya Nah Yang depan ini Yang depan ini Cukup kita tarik aja Kita Yang depan ini Kita bikin seimbang Nah gitu ya Sambil ditarik Pelan-pelan Nah kan dia Nggak mau kerut Jadinya Nah gitu ya Caranya Nah Itu kan Gak kainnya Nggak mengkerut Nah ini posisi Masih tetap Seperti Dineji ya Karena belum Saya kembalikan Ke obras Tuh ya Kan bagus ya Nejinya Seperti Ya Seperti Dineji lah Pokoknya ya Cuman Pakai mesin Kecil Itu ya Cukup ya Teman-teman Untuk Episode kali ini Semoga Bermanfaat Sekali lagi Jika Teman-teman Suka Saya mohon Untuk di like Serta di komen Dan jika Berkenan Mohon Untuk dibagikan Di share Dan sekali lagi Bagi yang Belum subscribe Saya mohon Untuk Men subscribe Subscribe dengan Cara Klik tulisan Merah Tulisan Subjirible Yang di bawah Sudut bawah Kanan Ada tulisan Merah Nah itu Diklik Atau disentuh Sehingga Berubah Berwarna Hitam Nah Jika tulisan Subjirible Itu udah Berwarna Hitam Berarti Teman-teman Udah Men subscribe Terima kasih ya Bagi yang Sudah subscribe Dan yang Belum subscribe Saya mohon Sekali lagi Sudikiranya Untuk Subscribe Nah kita Jumpa Di tutorial Selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax